Terima kasih. Sebelum dibentuk, rotan-rotan ini harus dibelah menjadi beberapa bagian. Nah, bagian rotan yang sudah tipis ini kemudian dibentuk sesuai pola jenis kerejinan yang akan dibuat. Kali ini, kakek akan membuat keranjang rotan. Kalau kamu real, bikin apa? Kata guruku, Indonesia merupakan penghasilan rotan terbesar di dunia. Sekitar 85 persen bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia. Rotan juga menjadi tanda kesehatan ekologi hutan yang menandakan hutan di Indonesia tumbuhannya beragam. Wah, dangga ya! Teman, keranjang rotan yang dibuat kakek sudah mau selesai. Keranjang yang dibuat oleh kakek akan kami gunakan sebagai wadah memetik buah di pekerjaan rumah paman ku teman. Terima kasih telah menonton!